mengajak saudara-saudara. Dengan lebih spesifik, kita akan berbicara, bisa ditampilkan? Kita akan berbicara tentang satu tema, mempelajari satu pemikiran dari seorang yang bernama Faustus Sosinus. Saudara Faustus Sosinus mengemukakan satu teori tentang kenaikan Tuhan Yesus yang disebut dengan pre-ascension, ascension of Christ. Dari pra-kenaikan, dari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita akan mempelajari saudara, apa yang dimaksud dengan pre-ascension ini, saya akan mengajak kita untuk melihat dan mengenal tentang siapa itu Faustus Sosinus. Saudara lihat tahunnya di sana, 1539 sampai 1604, menunjukkan ini adalah orang yang hidup di dalam abad pertengahan. Saudara, nama Faustus Sosinus ini mungkin kurang familiar di telinga kita, karena orang-orang yang hidup di dalam zaman itu ada zaman reformasi, kita kemungkinan familiar dengan nama John Calvin, kita juga familiar dengan nama Martin Luther dan sebagainya. Tetapi saudara, meskipun nama Faustus Sosinus ini tidak sepopuler John Calvin dan sebagainya, tetapi pengaruhnya itu begitu dasyat hingga hari ini. Nah siapa Faustus Sosinus ini? Saudara, Faustus Sosinus ini adalah seorang berkebangsaan Itali, dia seorang teolog di dalam zaman itu, tetapi sayang saudara, pemikirannya ini adalah pemikiran yang beda, pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kesalahan seorang Faustus Sosinus, di dalam dia memahami tentang kenaikan Yesus Kristus. Faustus Sosinus ini hidup sejaman dengan bidat lain yang bernama Michael Servatus. Ya saudara, pernah ingat Michael Servatus akhirnya mati dengan cara dibakar, karena tidak mau bertobat dari kebidatannya. Dan juga Sosinus ini hidup sejaman dengan John Calvin. Ya. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Faustus Sosinus? Faustus Sosinus ini saudara, meneruskan ajaran dari pamannya yang bernama Laelius Sosinus. Dan ajaran mereka dikenal hingga hari ini dengan pandangan Sosinian. Jadi kalau ada orang mengklaim diri saya Calvinis, saya Lutheran, saya pemikiran Calvin Luther, tapi kalau orang mengatakan saya Sosinian, berarti dia mengacu kepada pemikirannya Faustus Sosinus. Ya. Nah saudara, berikutnya, di dalam tahun 1579, Sosinus diusir saudara, pergi mengungsi ke Polandia dan ajaran mereka tumbuh subur di sana. Sosinus ini mengajarkan sesuatu ajaran yang menyimpang, akhirnya diusir dan tumbuh subur di Polandia yang berpusat di kota Rako. Maka dari itu saudara, ajaran Sosinian ini akhirnya dirumuskan di dalam satu kata sism, yaitu bernama Rakovian kata sism. Setiap denominasi itu memiliki kata sism. Kalau di Reform kita mengenal Heidelberg kata sism. Ya, pengajaran-pengajaran Heidelberg akan dirumuskan pada Rokudus dan sebagainya. Rakovian kata sism, ini adalah semacam panduan pengakuan iman dari ajaran Sosinian. Ya. Nah tahun 15, tahun 1660, kaum Sosinian sendiri itu akhirnya diusir dari Polandia, saudara, dan akhirnya mereka tercerah berahai sebagian besar lari pindah ke negara Belanda. Dan pada tahun berikutnya, ajaran Sosinian ini dibawa masuk ke Amerika oleh seorang yang bernama Joseph Ridley. Dan dari sana akhirnya pengajaran Sosinian ini menyebar ke seluruh dunia, bahkan saya yakin ada di Indonesia yang dikenal dengan gereja Aryan. Itu sebenarnya adalah pandangan dari Sosinian. Allah terhitunggal. Nah saya akan mengajak saudara meneliti sedikit ya, apa sih ajaran Sosinian ini? Pertama saudara, Faustus Sosinus itu mengatakan bahwa manusia itu hanya bisa mengenal Allah melalui wahyunya. Jadi di dalam bagian ini, Faustus Sosinus itu menolak natural teologi, menolak bahwa di dalam diri manusia Tuhan itu sudah menanamkan semacam satu pengetahuan tentang Allah. Saudara, kalau bulan depan kalau kita diizinkan, saya ingin mengajak saudara membahas khusus tema tentang natural teologi. Jadi natural teologi itu apa? Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu telah menanamkan di dalam batin setiap manusia. Satu pengetahuan tentang dia melalui alam semesta. Itu dengan natural. Jadi dengan melihat alam, kita tahu ala itu ada. Innate knowledge of God. Ditanamkan di dalam batin manusia. Itulah sebabnya manusia itu selalu menjadi makhluk yang merindukan alam. Nah Sosinus di dalam bagian ini saudara, dia menolak. Tidak ada itu natural teologi. Manusia cuma bisa mengenal melalui wahyunya. Yaitu apa? Melalui Alkitab. Sampai di sini seolah-olah pandangan Sosinus kok benar ya? Alkitab adalah wahyu alam. Tetapi saudara, di dalam pemikiran Sosinus, Alkitab itu mengandung pewahjuan dari alam. Tetapi Alkitab itu bukan firman alam. Alkitab percaya di dalam pandangan teologi reform dan teologi injili, kita percaya Alkitab itu adalah firman alam. Bukan mengandung firman alam. Dan Sosinus menolak hal ini. Alkitab itu bukan firman alam. Penulis-penulis Alkitab itu tidak pernah diinspirasikan oleh roh kudus. Tapi mereka itu manusia biasa yang cuma jujur, nulisnya jujur. Tapi tanpa inspirasi dari roh kudus. Jadi dalam poin ini, pandangan Sosinus jelas berbeda dengan pandangan dari kaum ortodoks ya. Pandangan Sosinus yang berikutnya saudara, dia mengatakan perjanjian lama itu tidak penting. Perjanjian lama itu tidak perlu ada. Yang penting itu perjanjian baru. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama itu tidak ada janji keselamatan. Yesus belum datang. Berita keselamatan itu belum dikabarkan. Yang penting itu cuma PB. Karena berita keselamatan itu dibawa setelah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Di dalam poin ini juga, pandangan Sosinus jelas berbeda dengan pandangan gereja injili dan gereja-gereja reform. Di dalam perjanjian lama saudara, berita keselamatan itu sudah diberikan oleh Allah. Berikutnya saudara, bagaimana pandangan Sosinus tentang kitab yang selanjutnya. Sosinus mengatakan, bagaimana kita bisa mengerti Alkitab? Semua itu bergantung kepada akal budi manusia. Bergantung kepada rasio manusia. Itulah sebabnya pandangan ini juga disebut dengan rasionalisme. Jadi kalau Alkitab itu tidak dicocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan akal budi kita, kita boleh menolak. Dengan kata lain, saudara, Sosinus mengajarkan bahwa yang menjadi patokan untuk mengerti Alkitab adalah akal budi, rasio manusia. Ini dalam hal ini, ini juga pandangan yang berbeda dengan kita. Saudara, seorang teolog reform yang bernama Francis Turetin, saudara, dia mengatakan pandangan daripada Sosinus ya, dia mengutip bahwa human reason, pikiran manusia adalah prinsip dan norma bagi Sosinus. Dimana seluruh pemikiran daripada Christian religion itu diubur ya. Christian religion and theology itu menjadi objek of faith harus dipertimbangkan, harus diubur melalui human reason. Ini adalah kritik daripada Francis Turetin kepada pandangan Sosinian. Saudara, setelah kalian, apa pandangan dan ajaran Sosinus yang lainnya? Jelas, Sosinus tadi sudah saya singgung bisa dikenal dengan pandangan unitarian. Mereka menolak doktrin Trinitas. Tidak ada Trinitas dalam Alkitab. Tidak percaya juga adanya dosa asal. Tidak percaya adanya neraka. Tidak percaya ada predestinasi. Menolak dua natur Kristus. Kristus adalah Allah dan Kristus adalah manusia. Tolak dan juga mereka menolak pra-pengetahuan Allah tentang masa depan. Jadi Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ini semua ada doktrin-doktrin yang menjadi pilar di dalam iman Kristen kita, saudara. Sosinus menolaknya. Nah, tentang Yesus Kristus dikatakan. Bahwa ajaran Tuhan Yesus yang utama itu bukan ajaran Paulus. Jadi gini maksudnya, saudara. Menurut Sosinus, Alkitab kita itu kan ada ajaran Tuhan Yesus, ada surat-suratnya Paulus, dan sebagainya kan. Dan menurut Sosinus, perjanjian baru yang paling penting, yang utama, itu ajarannya Tuhan Yesus. Paulus itu tidak penting. Jadi tadi dia mengatakan PL tidak penting, yang penting PB. Di PB sendiri ajarannya Paulus ditolak. Kenapa? Karena menurut Sosinus mentafsirkan Alkitab, Paulus itu keliru memahami ajaran Tuhan Yesus. Jadi ajarannya Paulus itu tidak penting. Yang paling penting ajarannya Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Itu yang harus kita ikuti. Nah, ini pandangan yang aneh ya, saudara. Tapi inilah Sosinus. Tentang gereja. Gereja bukan institusi rohani, menurut Faustus Sosinus. Lalu apa gereja itu? Gerejanya sekumpulan manusia yang punya interes rohani yang sama. Oh, kamu punya interes rohani ya tentang Yesus. Saya juga, ayo kumpul-kumpul. Kita belajar, kita beribadah bersama. Yaitu gereja. Di gereja itu ada tempat kumpul-kumpul orang yang punya interes yang sama. Sama seperti kalau orang punya interesnya masak, ya kumpul jadi grup masak. Yang interesnya mancing, jadi grup mancing. Nah, ini kebetulan interesnya adalah hal-hal yang rohani. Dan sakramen, menurut Faustus Sosinus, itu hanya ritual biasa yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal rohani. Nah, ini saudara, sedikit pandangan tentang Sosinus. Sekarang saya akan mengajak saudara, sesuai dengan tema malam ini, lebih memfokuskan kepada pandangan Sosinus tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus menurut Faustus Sosinus ini? Saudara, menurut Sosinus, Yesus Kristus itu hanya manusia biasa. Yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan jalan keselamatan. Dan ini penting saudara, bagi kita siapa Yesus itu? Yesus bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Jadi asal-usul mulanya Tuhan Yesus di dalam iman Kristen yang benar, dia adalah Allah, tapi dia berinkarnasi. Tetapi bagi Sosinus, Sosinus mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa. Tidak ada sifat tilahinya sama sekali. Nah, dari mana saudara? Seorang yang bernama Alan Gomez, saudara, mengatakan. Sosinus menyatakan kemanusiaan Kristus sepenuh-penuhnya, tetapi menolak bahwa dia memiliki divine nature atau natur ilahi di dalam arti apapun. Jadi saudara, kalimat yang saya garis bawah ini menunjukkan bahwa Sosinus menolak divine nature, sifat ilahi dari Yesus Kristus. Tapi Sosinus menerima bahwa Yesus lahir melalui virginial conception, kelahiran anak darah. Bagi Sosinus tidak masalah, Yesus lahir dari perawan Maria. Dia mengaminkan Alkitab. Tapi menurut Sosinus, tetap Yesus bukan Allah. Nah, jadi saudara, kalau saudara pernah mempelajari sejarah gereja, pemikiran Sosinus ini sama plek dengan seorang bapak gereja yang bernama Paul Soma Samosata. Paul Samosata. Maka ajaran Sosinus kadang-kadang disebut dengan Neo Samosatean. Paul dari Samosata. Paul Soma Sata ini juga sama, saudara. Mengajarkan Yesus itu cuma manusia, nabi yang diutus oleh Allah untuk menyatakan jalan keselamatan. Nah, William Cunningham, saya kutipkan di sini. Cunningham ini seorang puritan, saudara. Dia menulis satu buku khusus untuk mengkritik dan menyerang ajaran Sosinian. Cunningham mengatakan juga sama. Yesus Kristus menurut Sosinian, cuma manusia biasa yang ditunjuk oleh Allah untuk menyampaikan kehendaknya kepada manusia. Dan menjadi objek daripada misinya adalah untuk mengkomunikasikan kepada manusia dengan lebih tepat lagi, lebih utuh lagi segala informasi tentang Allah dan kewajiban kita sebagai manusia. Ini, saudara. Jadi Faustus Sosinus itu berpikir seperti agama lain menilai Tuhan Yesus. Yesus itu cuma manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan tentang diri Allah. Ini berarti, saudara, jelas bagi Faustus Sosinus, Kristus itu tidak kekal. Oh, dia cuma manusia biasa kok. Dia bukan Allah kok. Dia tidak kekal. Berarti Yesus itu mulai ada ya sejak dia dilahirkan oleh Maria. Tapi dia bukan Allah. Dia adalah manusia biasa. Nah, bagi Faustus Sosinus berikutnya ya, masih tentang Kristus. Bagaimana Faustus Sosinus menilai kematian Kristus? Ya, memang Kristus mati menurut Sosinus. Tapi kematian Kristus itu tidak bersifat penal substitution death atau kematian yang bersifat menggantikan. Saudara, di dalam iman Kristen Injili dan Ortodoks, kita percaya kematian Kristus itu bersifat substitution. Menggantikan kita. Maka disebut dengan penal, penal itu kan hatinya hukuman, penalty. Kematian yang bersifat hukuman, sekaligus kematian yang bersifat menggantikan. Itu prinsip kita tentang kematian Yesus. Ya, Yesus mati untuk menggantikan saya. Tapi bagi Sosinus, enggak. Yesus mati, dia mati sendiri, tidak ada urusannya dengan saya. Ya, Yesus itu adalah juru selamat dalam arti, dia cuma memberitahu jalan keselamatan. Dia itu bukan jalan keselamatan, tapi Yesus cuma hanya memberitahu jalan keselamatan. Saudara pernah tersesat, lalu saudara tanya ke orang, Pak, mau ke sekolah itu lewat mana, Pak? Nah, orang ini kasih tahu, lurus, belok kiri, lalu belok kanan, nanti akan ketemu. Nah, itu kira-kira Yesus seperti itu. Dia datang ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, hanya untuk memberitahu jalan keselamatan. Tapi dia sendiri bukan jalan keselamatan itu. Lalu bagaimana manusia diselamatkan? Nanti akan saya jelaskan. Saudara, saya kutipkan kembali Alan Gomez. Bagaimana manusia sekarang bisa diselamatkan, kalau bukan melalui Yesus kematiannya? Dia mengatakan bahwa kalau manusia ingin memiliki hidup yang kekal, immortality kekal, itu bisa didapatkan melalui ketaatan kepada perintah-perintah Allah. Ini kata kuncinya sudah saya garis bawahi. Jadi saudara, bagi Faustus Sosinus, kalau orang berdosa itu mau hidup kekal, mau diselamatkan, dia harus taat kepada perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, saudara, Faustus Sosinus ini mengajarkan keselamatan itu karena perbuatan baik. Paham ya? Di dalam pandangan Injili dan Reform, selalu menekankan sholah gracia. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Sosinus menolak, tidak. Kita diselamatkan melalui taat kepada perintah-perintah Allah. Maka kita akan diselamatkan. Jadi saudara, Sosinus mengatakan di dalam bukunya, inilah perbedaan kita dengan mereka. Mereka itu maksudnya orang-orang Reform di dalam zaman itu. Inilah perbedaan kita dengan mereka, di mana kita sangat menekankan perbuatan baik sebagai penyebab daripada keselamatan kita. Ini kalimat yang sudah sangat jelas sekali, saudara. Kita percaya, kata Faustus, bahwa perbuatan baik kita itulah yang menyelamatkan kita. Yesus itu cuma memberitahu, tapi Yesus kematiannya bukan untuk menebus dan menggantikan kita. Di dalam kalimat yang lain, saudara, Faustus Sosinus mengatakan, telah dibuktikan bahwa kita dapat meniru Kristus. Dan inilah jalan keselamatan yang kekal. Dalam konteks inilah, Kristus itulah yang kita sebut sebagai juru selamat. Nah, ini, saudara. Jadi, menurut Faustus Sosinus, Yesus itu juru selamat, tapi bukan untuk menebus. Dia itu juru selamat dalam arti cuma memberitahu jalan keselamatan. Eh, kamu kalau mau selamat, orang berdosa, ini Yesus perintahnya. Kasih Bapak taat kepada hukum-hukumnya, maka kamu akan selamat. Yaitu, cok, ya, tugas Yesus cuma memberitahu hal tersebut. Saudara-saudara, di dalam semua ajaran-ajaran Sosinus tentang Yesus, kita harus bisa membedakan. Di dalam setiap zaman, itu selalu ada ajaran-ajaran bidat tentang Kristus. Ajaran Faustus Sosinus ini, saudara, beda dengan ajaran Aryan. Ada Bapak gereja namanya Aryan, yang ajarannya disebut dengan Aryanisme, yang akhirnya diadopsi oleh saksi Yehova. Saya sudah berikan di sini. Saudara-saudara lihat ya, Aryan, atau saksi Yehova, itu percaya kepada pre-existence of Christ. Jadi Yesus itu ada pre-existence Kristus. Jadi Yesus sebelum dilahirkan, dia itu sudah ada, menurut Aryan, menurut saksi Yehova. Sudah ada di sana, di surga. Dia adalah makhluk roh, malaikat, dan sebagainya. Lalu diutus oleh Tuhan, datang ke dalam dunia. Sosinian, barusan kita pelajari, menolak pre-existence daripada Kristus. Kristus itu tidak ada. Sebelum Yesus lahir, dia tidak pernah ada. Jadi saudara lihat ya, ini lebih parah dari Aryan. Aryan ini saja sudah bidat. Sosinus lebih bidat lagi, lebih merendahkan Yesus lagi. Paham ya? Kedua, bedanya Aryan dengan Sosinian ini. Aryan, saksi Yehova, masih percaya Yesus adalah Allah. Meskipun Allah itu second grade, tingkat kedua. Kalah derajatnya dengan Allah Bapak. Tapi Yesus masih Allah, menurut Aryan, menurut saksi Yehova. Oke ya? Sosinus lebih parah lagi, saudara. Yesus itu cuma manusia biasa, menurut Sosinus. Jadi ini perbedaan mendasar. Pandangan daripada Aryan dengan Sosinian. Jadi Aryan ini sudah begitu sesat, Sosinian lebih parah lagi, saudara. Yesus tidak kekal, Yesus cuma manusia biasa. Nah, ini adalah pandangan Sosinus tentang Yesus. Yesus adalah manusia biasa. Tapi anehnya, saudara, Sosinus mengajarkan, meskipun Yesus itu bukan Allah, dia cuma manusia biasa. Sosinus mengajarkan, kita harus tetap memuja Yesus. Berdoa kepada Dia. Kenapa? Karena inilah syarat keselamatan yang diperintahkan oleh Bapak. Ini menurut Faustus Sosinus. Jadi menurut Sosinus, saudara, Yesus tetap kepada Dia, kita boleh memuji Dia, menyembah Dia, meskipun Dia bukan Allah. Ini yang dikatakan oleh Alan Gomez di dalam bukunya. Jadi menurut Sosinus, ini adalah cara untuk keselamatan yang kekal. Pemujaan kepada Yesus, adoration ini, harus mutlak sebagai jalan keselamatan. Saudara-saudara, saya ingin mengkritisi sedikit ya. Ini pandangan yang aneh, saudara. Kalau Yesus itu bukan Allah, berarti Sosinus ini mengajarkan untuk menyembah berhala. Betul kan? Kalau Sosinus tidak percaya Yesus itu Allah, lah ngapain Dia kok menyuruh kita, menyuruh pengikutnya untuk tetap berdoa, menyembah kepada Tuhan Yesus. Lah ini kan sama saja, saudara. Faustus Sosinus itu sebenarnya secara tidak sadar mengajarkan penyembahan berhala. Betul kan? Segala sesuatu yang kita sembah, bukan Allah. Apapun itu, yaitu berhala. Mau Dewa-Dewa, mau harta kita, mau kepinteran kita, anak kita, suami kita, kalau kita sembah mereka, yaitu berhala. Ya, saudara-saudara, inilah pengantar sedikit gambaran kita, supaya saudara bisa menangkap, oh ini loh, Faustus Sosinus. Secara umum, ajarannya seperti ini. Sekarang saya akan masuk di dalam topik kita pada malam hari ini. salah satu ajaran Faustus Sosinus tentang Kristus yang tadi sudah muncul di judul kita, dia memiliki satu pandangan yang aneh tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yang oleh para teolog-teolog disebut dengan pre-ascension ascension of Christ. Prakenaikan dari kenaikan Tuhan Yesus. Apa ini, saudara? teori apa ini tentang kenaikan Tuhan Yesus? Jadi, Faustus Sosinus mengatakan, kalimatnya cukup panjang, tapi langsung perhatikan yang saya garis bawahi. Jadi, ajaran Sosinus tentang kenaikan Tuhan Yesus itu kira-kira seperti ini, saudara. Sebelum Tuhan Yesus itu memberitakan Injil, announce the gospel, Tuhan Yesus itu diangkat ke surga. Dan di sana dia belajar dari Allah apa yang harus dikatakan kepada umat manusia. Ini loh, inti teori daripada Faustus Sosinus. Sebelum Tuhan Yesus memberitakan Injil, di dalam satu masa hidupnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah pernah diangkat ke surga atau pergi ke surga sebelum dia mati dan bangkit. untuk apa? Untuk mendengar langsung dari Allah apa yang harus dikatakan apa yang harus dikatakan diajarkan kepada manusia. Maka disebutkan pre-ascension pra-kenaikan dari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kapan pemikiran ini muncul di dalam otaknya Faustus Sosinus? Satu teori yang nyeleneh tentang kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua pandangan saudara. Pertama pandangan dari seorang bernama George William sekutip bukunya pemikirannya. Dia mengatakan saudara pemikiran Faustus Sosinus tentang pre-ascension ini pertama kali muncul dicetuskan di dalam perdebatannya dengan unitarian yang lain bidat lain yang bernama Francis David. Jadi di dalam perdebatan Sosinus mengemukakan teori pre-ascension of Christ. Tetapi teori kedua saudara dari Alan Gomez lagi mengatakan kita tidak bisa memastikan dengan tepat dengan confidence kapan Sosinus merumuskan pemikiran dan ajarannya ini. Tetapi kira-kira antara tahun 1580 di dalam perdebatan berdebatannya dengan seorang Calvinis yang bernama Andrew Wallan. Nah, ini ada dua teori ya kapanpun munculnya tidak terlalu penting bagi kita tetapi yang jelas Sosinus telah mengajarkan sesuatu ajaran yang sangat kontroversial tentang Yesus Kristus. Nah, saudara saya memberikan sedikit informasi kepada kita inilah enam buku yang ditulis oleh Faustus Sosinus dalam bahasa latin tidak usah dihafalkan saudara enam buku inilah Faustus Sosinus itu mengulang-ulang terus teorinya dia yang tadi sudah kita pelajari pre-ascension of Christ dari Kristus sebelum naik ke surga kebangkitannya itu dia sudah pernah naik ke surga bahkan berulang kali naik turun naik turun surga untuk mendapatkan informasi dari Allah apa yang harus dia kotbahkan yang dia ajarkan di dalam dunia maka pertanyaannya selain kapan Faustus Sosinus mendapatkan teori ini yang penting adalah dari mana Faustus Sosinus mendapatkan teori ini ya saudara-saudara jelas teori ini tidak ada di dalam Alkitab saudara kita hanya percaya Yesus naik ke surga itu nanti di ujung karir pelayanannya setelah dia mati dan bangkit kemudian dia naik di surga tapi Faustus Sosinus mengajarkan sebaliknya enggak Yesus sebelum naik akhir hidupnya sebelum dia mewartakan injil dia sudah naik turun naik turun di surga dari surga ke bumi terus untuk mendapatkan wakyu mendapatkan berita dari Allah maka ada beberapa teori lagi George William mengatakan Sosinus dipengaruhi oleh ajaran filsafat Neoplatonism melalui seorang filsuf Arab Afisena Ibnu Sena kedua ini yang saya lebih setuju saudara Alan Gomez mengatakan meskipun kita tidak bisa memastikan dari mana Sosinus mendapat teori ini tetapi kemungkinan besar dia mendapatkan ini dari pemikirannya sendiri refleksinya dari firman Tuhan dari ayat-ayat Alkitab itu dia terinspirasi Yesus sebelum naik ke surga dia sudah pernah naik ke surga maka saudara apa argumen dari Sosinus untuk mengajarkan teori pre-ascension of Christ ini ada tiga hal saudara yang dijadikan dasar di dalam pemikirannya Sosinus dan semuanya sekali lagi ada di dalam Alkitab ini sekarang kita mulai masuk ya kita akan mengupas pelan-pelan dengan teliti argumentasi-argumentasi Faustus Sosinus saya ingin mengatakan semua bidat di dalam kekristenan itu selalu memakai Alkitab seolah-olah ada dasarnya tapi ingat selalu salah mentafsirkan Alkitab tidak ada bidat itu ngawur-ngawur tidak ada selalu pakai ayat nah ini Sosinus juga sama pertama dia mengatakan kenapa kok Yesus saya percaya sudah pernah berulang kali naik turun-naik turun ke surga ada contohnya menurut Sosinus ada contoh kasus pernah terjadi di dalam PL juga di dalam PB saudara ingat di dalam PL ada beberapa orang yang Tuhan angkat ke surga Enok Elia termasuk dia pakai contoh Musa sekipun Musa ini belum bukan diangkat ke surga ya tapi diangkat ke Gunung Sinai untuk mendapatkan 10 hukum Allah dan di dalam tradisi Yahudi saudara di buku-buku di luar Alkitab kita itu mereka juga memiliki satu kitab yang namanya The Ascension of Isaiah kenaikan Abi Yesaya ke surga nah kitab itu tidak ada di Alkitab kita itu ada di dalam kitabnya orang Yahudi jadi Sosinus memiliki keyakinan termasuk contoh di dalam kasusnya Paulus ya saudara ingat Paulus kan pernah ngomong di dalam 2 Korintus nanti ada ayatnya kalau dia pernah diangkat oleh Tuhan sampai langit ketiga maka Sosinus percaya Yesus pun pasti pernah pergi ke surga sebelum dia memberitakan tentang kerajaan Allah ini yang pertama argumen dia argumen yang kedua Sosinus memakai Johannes 3 ayat 13 yang berbunyi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia wih cocok ya ini ya ngomong-ngomong naik ke surga turun ke surga selain dari anak manusia jadi Faustus Sosinus mentafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus telah naik turun-naik turun dari surga ke bumi sebelum dia memberitakan tentang Injil yang ketiga saudara argumentasi yang dipakai oleh Sosinus juga dari Injil Johannes sekarang Johannes 6 ayat 62 yang berbunyi seperti ini dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana dia sebelumnya berada jadi Sosinus memakai tiga argumen ini adanya contoh kasus di dalam Alkitab orang bisa naik ke surga kedua Johannes 3 13 dan ketiga adalah Johannes 6 ayat 62 nah saya sekarang akan berikan contoh daripada Paulus 2 Korintus 12 ayat 2 saudara Paulus ngomong seperti ini aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh aku tidak tahu entah di luar tubuh aku tidak tahu Allah yang mengetahui orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga ini Paulus bicara tentang dirinya sendiri dan sepaulus pernah diangkat oleh Tuhan sampai langit yang ketiga dari surga maka saudara Faustus Sosinus memakai ayat ini untuk mentafsirkan Johannes 3 ayat 13 dan Johannes 6 ayat 62 yang tadi kita baca jadi sama seperti Paulus terangkat ke surga dalam keadaannya sebagai manusia maka Faustus Sosinus pun percaya Yesus sebelum mati dan bangkit dia juga pernah diangkat Tuhan ke surga di dalam keadaannya sebagai manusia dengan kata lain Faustus Sosinus mengatakan Yesus mengalami apa yang dialami oleh Paulus saya mengikuti sampai disini ya ini argumentasi argumentasi saudara jadi kalau kita mempelajari satu pemikiran apapun itu baik pikiran yang benar maupun pikiran yang salah selalu ada argumentasi dari firman Tuhan cuma masalahnya benar atau tidak itu nomor dua maka saudara Faustus Sosinus mengatakan di dalam satu kalimat yang cukup panjang isinya kira-kira seperti ini betapa menyedihkannya seseorang itu salah ini maksudnya Sosinus itu mengkritik kita saudara di dalam tulisan ini Sosinus itu mengkritik kita orang-orang Injili orang-orang Reform betapa menyedihkannya mereka itu keliru bahwa mereka berpikir Yesus tidak perlu naik ke surga sebelum kematiannya jadi it is unnecessary bahwa manusia Kristus itu naik ke surga sebelum kematiannya bagi Sosinus ini pandangan yang keliru yang benar apa Yesus naik ke surga kenapa karena kalimat ini mengindikasikan kebenaran ini ya bahwa Yesus berada di surga Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 62 jadi ini saudara kalimat daripada Sosinus tidak ada kalimat yang lebih benar yang lebih penting sebelum bahwa dia sebelum dia mengpabahkan Injil dia pergi ke surga terlebih dahulu jadi inilah kalimat daripada Faustus Sosinus setelah dia melihat contoh-contoh dalam Alkitab setelah dia mentafsirkan Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 6 62 dia menyimpulkan ya ini seperti Yesus seperti Paulus dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang naik turun ke surga selain anak manusia berarti memang Tuhan Yesus sebelum mati dan bangkit dia sudah pernah naik ke surga berulang kali jadi saudara-saudara inilah bagaimana Sosinus memahami tentang kenaikan Tuhan Yesus apa yang dia mengerti saudara dari Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 62 saya kutipkan lagi tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia tidak ada seorang pun yang telah naik selain daripada dia yang telah turun Yohanes 6 ayat 62 bagaimanakah jika engkau melihat anak manusia naik ke tempat dimana ia berada sebelumnya saudara-saudara bagaimana Faustus Sosinus memahami kedua ayat ini Sosinus mentafsirkan kedua ayat ini saudara sama sekali tidak menunjuk kepada pra-eksistensi Kristus jadi Yohanes 3 ayat 13 dan Yohanes 6 ayat 62 itu mestinya di dalam pandangan reform ditafsirkan menunjuk kepada pra-eksistensi Yesus jadi ketika Yesus tadi ngomong di dalam ayat Yohanes 3 ayat 13 ya saudara bagaimana mungkin tidak ada seorang pun yang telah naik turun dari surga itu mestinya menunjuk kepada pra-eksistensi kekekalan Kristus tetapi bagi Faustus Sosinus saudara dia mentafsirkan ini Yesus cuma ngomong di dalam konteks kemanusiaannya saat itu saat dia ngomong kalimat itu di dalam konteks dia sebagai manusia biasa jadi Yesus sebagai manusia bagi Sosinus dianggap dia naik turun naik turun berada di tempat sebelumnya dia berada dan sebagainya kenapa saudara seperti ini karena Faustus Sosinus memahami istilah The Son of Man tadi kita baca anak manusia itu sebagai kemanusiaan Yesus selama dia ada di dalam dunia karena tadi Tuhan Yesus ngomongkan ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada yang turun yaitu anak manusia maka Sosinus mentafsirkan istilah The Son of Man anak manusia ini hanya menunjuk kepada kemanusiaan Yesus jadi dia mengatakan kalimat seperti ini saudara kok bisa beda bagaimana kita bisa memahami kalimat Yesus aku berada dia berada di tempat yang sebelumnya dia berada yang saya karisbawahi kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak ada di situ di surga pada waktu itu jadi inilah tafsiran Faustus Sosinus terhadap Yohanes 6 saudara jadi ketika Tuhan Yesus ngomong kalimat seperti itu bagi dia menunjukkan dia tidak ada di surga saat itu maka kalimat ini menunjukkan bahwa Kristus ketika mengatakan kalimat ini tidak ada di surga menurut ilahinya menurut sifat ilahinya jadi dengan kata lain dia ingin mengatakan saudara bahwa ketika Tuhan Yesus ngomong kalimat yang tadi kita baca dalam Yohanes 3 dan Yohanes 6 itu betul-betul dari sisi kemanusiaannya dari sisi ilahinya Yesus tidak pernah pergi ke surga dia harus pergi saat itu sebagai manusia naik turun naik turun ke surga dan sebagainya ya jadi setelah lihat Alan Gomez mengatakan Sosinus berkata bahwa naik ke surga itu artinya tidak lain tidak bukan untuk menyelidiki kebenaran untuk menyelidiki kebenaran masalah-masalah surgawi dan memahami turun dari surga itu adalah untuk memberitakan kebenaran ini kepada orang lain ini saudara pengertian tentang naik dan turun di dalam pemikiran Hostus Sosinus Yohanes 3 dan Yohanes 6 tidak ada seorang pun yang telah naik selain dia pada yang turun yaitu anak manusia dan menurut Sosinus sekali lagi Yesus perlu naik untuk menyelidiki kebenaran dari Allah dan dia turun untuk menyampaikan kepada manusia lalu naik lagi turun lagi terus seperti itu yang mahami Yohanes 3 dan Yohanes 6 di dalam pengertian seperti itu saudara ya itulah pemahaman Faustus Sosinus tentang prakenaikan Tuhan Yesus jadi dia mengatakan inilah orang-orang yang tidak takut untuk memberikan atribut kepada ilahi bahwa sebenarnya Yesus itu cuma manusia biasa jadi ini satu kalimat kritikan lagi dari Faustus Sosinus kepada orang-orang reform dan kepada orang-orang Injili ini katakan our adversary musuh-musuh kita mereka adalah orang-orang yang terlalu berani menurut Sosinus mengatakan Yesus itu ada di surga kekal Yohanes 3 ayat 13 tadi saudara-saudara inilah inti pemikiran dari Faustus Sosinus tentang pre-ascension pra-kenaikan Tuhan Yesus Yesus sekali lagi hanya manusia biasa yang diangkat Tuhan ke surga naik ke surga sebelum dia mati dan bangkit untuk belajar dari Allah menerima informasi dari Allah lalu kemudian dia turun disampaikan kepada umat manusia yang dicatat di dalam Alkitab ya inilah inti pre-ascension pra-kenaikan Tuhan Yesus maka pertanyaannya bagi kita saudara betulkah Tuhan Yesus sudah pernah naik ke surga sebelum kebangkitannya ini menarik ya karena tadi Sosinus banyak pakai contoh-contoh Paulus Musa Nabi-Nabi dan sebagainya dan mentafsirkan Yohanes 3 dan Yohanes 6 maka pertanyaannya bagi kita malam ini betulkah Yesus sudah pernah naik ke surga sebelum dia mati dan bangkit saudara-saudara doktrin atau teori pre-ascension ascension of Christ ini pertama kita harus tahu adalah satu teori yang baru teori yang tidak pernah dikenal oleh bapak-bapak gereja teori dan tafsiran yang tidak pernah dipegang dan diajarkan oleh para reformator Martin Luther dan sebagainya tidak pernah ada maksudnya membaca tulisan-tulisan bapak-bapak gereja siapapun itu Agustinus dan sebagainya tidak ada satu pun yang mengajarkan ajaran ini saudara bahwa Yesus sebelum memberitakan tentang kerajaan Allah dia naik turun naik turun ke surga untuk belajar dari Allah lalu kenapa kok Faustus Sosinus ngotot seperti ini Yesus harus naik turun naik turun dari surga untuk memberitakan injil karena saudara bagi Faustus Sosinus Yesus itu cuma manusia biasa ini problem problem utama daripada Faustus Sosinus di dalam pandangan tentang Kristus tadi kita sudah belajar bagi dia Yesus itu cuma manusia biasa maka tidak heran bagaimana manusia biasa bisa mengerti rahasia ilah yang begitu dalam tidak ada cara lain dia mengemukakan teori mencari-cari teori Yesus diangkat naik ke surga diajari oleh Allah lalu diotos turun lagi untuk memberitakan injil pandangan Sosinus seperti ini disebut dengan humanitarian kristologi atau kristologi yang bersifat humanitarian bersifat kemanusiaan maksudnya adalah Kristus itu cuma manusia biasa dan ini dibuktikan saudara dari tiga jabatan Kristus yang ada di dalam Alkitab berkeraja imam dan nabi Sosinus hanya menekankan kepada peran Yesus sebagai nabi saudara-saudara di dalam kristologi kita selalu mengenal tiga jabatan Kristus yang utama raja imam dan nabi tiga jabatan ini melekap pada Kristus yang tidak dimiliki oleh siapapun saudara di dalam Alkitab Daud adalah raja tapi dia bukan imam bukan nabi Yesaya itu nabi dia bukan raja bukan imam Harun itu adalah imam bukan raja bukan nabi hanya Yesus yang merupakan raja imam dan nabi di dalam satu pribadinya dia tapi di dalam pandangan Sosinus saudara William Cunningham di dalam bukunya ketika dia menyelidiki tadi kita sudah baca Rakovion kata sistem pengajaran-pengajaran daripada pandangan Sosinus William Cunningham menemukan satu fakta menarik saudara lihat ketika Sosinus berbicara jabatan Yesus sebagai raja dia cuma memakai 4 pages 4 halaman top dan 6 dipakai untuk jabatan Yesus sebagai priestly imam cuma 6 halaman tapi ketika Sosinus ini membicarakan Yesus sebagai Nabi dia memakai itu nearly 100 pages hampir 100 halaman ini kan enggak seimbang jabatan raja cuma 4 halaman imam 6 halaman nabi 100 halaman karena bagi Sosinus jabatan Yesus sebagai raja dan imam kagak penting sama sekali tadi kita membaca saudara kematian Kristus itu tidak menggantikan kita itu kan fungsi Yesus sebagai imam yang mati mempersembahkan dirinya anak domba Allah bagi Sosinus tidak penting yang penting Yesus memberitakan Injil sebagai nabi inilah buktinya saudara di dalam pemikiran hostus Sosinus dia harus mencari dan mengatakan ini karena bagi Sosinus Yesus cuma manusia biasa maka dari itu kita bisa mengatakan saudara bahwa teori pre-ascension of Christ ini dibangun di atas dasar argumen from silence jadi argumen dari ketiadaan kenapa karena Alkitab tidak pernah mengatakan secara implisit secara tidak langsung maupun secara eksplisit secara jelas Yesus pernah naik ke surga sebelum kebangkitannya tidak ada saudara dan ini disebut dengan argumen from silence jadi kalau saya misalkan mengatakan seperti ini saya kemarin ketemu spiderman saudara kan heran dimana Pak Alvin kapan Pak Alvin saya tidak bisa membuktikan saudara ayo tunjukkan kepada saya mana buktinya saya tidak bisa membuktikan itu disebut dengan argumen from silence di dalam ilmu logika asal ngomong tapi tidak bisa ini disebut dengan argumen from silence nah inilah saudara Faustus Sosinus teorinya tentang pre-ascension of Christ ini dibangun berdasarkan argumen from silence kenapa karena Alkitab tidak pernah mendukung tidak pernah ada indikasi apapun ini kritik-kritik kita terhadap pemikiran Faustus Sosinus berikutnya bagaimana kita meresponi pandangan Faustus Sosinus Saudara saya ingin mengajarkan kepada Saudara menunjukkan Sosinus ini tidak sadar memakai satu teori yang disebut uniformitarian dari kata uniform seragam saya akan jelaskan Saudara uniformitarian ini apa uniformitarian ini adalah satu metode berpikir yang memakai peristiwa-peristiwa sekarang saat ini untuk menebak peristiwa yang lampau yang pernah terjadi beberapa ratus atau beberapa ribu tahun yang lalu maka disebut dengan uniform seragam saya kasih contoh ya Saudara setiap hari Saudara kita selalu melihat matahari terbit hari timur besok ya kita melihat sama besok 10 tahun lagi ya sama begitu terus maka kita membuat satu statement kalau begitu jutaan tahun yang lalu ya matahari terbitnya ya begini karena hari ini seperti itu ngerti ya contoh lain lagi Saudara melihat gunung meletus meletus besar lalu terjadi tsunami saat ini berarti Saudara bisa menebak kemungkinan besar ya gunung ini ratusan tahun yang lalu pernah meletus hebat juga pernah mengakibatkan tsunami uniform seragam dari uniform uniformitarian ini Saudara satu teori yang dipakai untuk meneliti alam apa yang terjadi sekarang kita jadikan patoan untuk menebak apa yang terjadi pada masa yang lampau Saudara di dalam kasus alam semesta uniformitarian boleh kita pakai sebagai metode Saudara untuk menebak apa yang terjadi pada masa lampau tapi uniformitarian tidak bisa berlaku untuk manusia tidak bisa saya kasih contoh ya misalkan kita yang hidup sekarang ini mengalami bencana covid ini lalu Saudara memakai teori sekarang ini oh karena sekarang ini seluruh dunia covid maka pasti pada ratusan tahun yang lalu seluruh dunia juga mengalami covid belum tentu paham contoh lain lagi supaya Saudara lebih jelas misal Saudara di dalam perjalanan hidupmu Saudara pernah mengalami sakit malaria lalu Saudara mikir oh karena sekarang saya malaria berarti pasti papa mamaku dulu 50 tahun lalu pasti pernah sakit malaria belum tentu kenapa karena pengalaman hidup setiap manusia itu berbeda-beda tidak bisa uniformitarian ini jadikan metode Saudara karena saat ini saya mengalami ini pasti orang tua kumpuluhan tahun lalu mengalami hal yang sama tidak bisa kalau alam semesta karena itu ada patternnya ada hukum alamnya bisa dipakai tapi untuk manusia tidak bisa nah sekarang saya akan tunjukkan inilah kesalahan Sosinus dia memakai teori uniformitarian ini meskipun dia mungkin tidak menyadarinya memakai contoh apa yang terjadi dengan Paulus untuk menjadi dasar Yesus juga pasti terangkat ke surga ini kan tidak benar yang tadi itu tadi kan Sosinus memakai contoh ada-ada contoh di dalam Alkitab lihat Paulus pernah diangkat ke surga maka pasti Yesus juga pernah diangkat ke surga ini kan keliru tidak boleh kenapa? karena tiap orang pengalamannya berbeda ini terbalik Saudara logical lompatan logika ini adalah reverse logical logical terbalik bagaimana mungkin pengalaman Paulus jadi standar bagi Yesus lompatan logika ini harus dibuat oleh Sosinus karena tidak ada ayat yang mendukung ajarannya bagaimana saudara pengalaman Paulus kok dijadikan standar bagi pengalaman Yesus oh karena Paulus pernah diangkat ke surga pasti Yesus juga pernah diangkat ke surga ini error tidak boleh kenapa Sosinus tidak ngomong sekalian oh karena Paulus pernah mengalami kapal karam dia pernah mengalami kelaparan bahaya dan sebagainya itu kok tidak terjadi pada Yesus berarti ya maksud saya saudara menangkap ini logical error berteologi itu bukan membabi buta pokoknya ayat dicocok-cocok tidak bisa berteologi itu membutuhkan akal budi membutuhkan cara berpikir yang benar maka saya mengkritik pemikiran Sosinus dalam hari ini kacau luar biasa maka dari itu saudara bagaimana kita memahami Yohanes 3 ayat 13 yang tadi kita baca tadi kita melihat Sosinus salah memahami sekarang saya mengajak kita ya benarnya ya apa ayat ini kita harus mengerti perkataan Tuhan Yesus saudara ingat prinsip di dalam mentafsir Alkitab jangan melihat Alkitab terus cuma satu ayat itu lalu saudara muter-muter mau mengerti satu ayat ayat itu tidak bisa setiap ayat itu selalu muncul di dalam satu konteks satu perikob apa konteksnya nah Yohanes 3 ayat 13 ini saudara ini adalah konteksnya Tuhan Yesus itu berbicara dengan Nicodemus tentang kelahiran baru regeneration saudara kalau mengerti satu ayat saudara harus meneliti ayat-ayat di atas dan ayat-ayat di bawah ini ngomong apa jadi kalau saudara melihat ayat 12 disana baru jelas kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu kamu disini Nicodemus ya saudara tentang hal-hal duniawi bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi ini loh baru ayat 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia sudah lebih jelas sedikit ternyata kalimat yang tadi dibaca dalam ayat 13 ini itu merupakan respon Tuhan Yesus kepada Nicodemus kalau aku ngomong hal-hal duniawi kepada Nicodemus kepada kamu Nicodemus kamu saja tidak percaya apa yang aku omongkan bagaimana kamu bisa percaya kalau aku ngomong tentang hal-hal surgawi lalu Tuhan Yesus menegaskan tentang otoritas dirinya eh Nicodemus kamu harus tahu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia jelas sekarang Tuhan Yesus berkata kalimat ini Tuhan Yesus itu sedang mengajar Nicodemus tentang kelahiran kembali regeneration dia ingin menunjukkan otoritasnya saudara kamu jangan meragukan perkataanku kamu jangan meragukan otoritasku dan tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia aku paham ya ini loh maksudnya jadi Tuhan Yesus ini bukan masalah oh dia diangkat naik turun naik turun bukan saudara Leon Morris seorang pentafsir Alkitab yang sangat terkenal sekali mengatakan Yesus membuat segala sesuatunya jelas bahwa dia dapat berbicara secara otoritatifly secara otoritas tentang hal-hal di surga meskipun tidak ada orang lain yang bisa melakukan maksudnya orang lain tidak berotoritas John Calvin di dalam tafsirannya juga sama bagi dia arti naik ke surga disini adalah untuk memiliki pure knowledge memiliki pengetahuan yang murni tentang misteri alam dan memiliki spiritual understanding pemahaman rohani jadi saudara ketika Tuhan Yesus ngomong menegur daripada Nicodemus ada seorang pun yang telah naik selain daripada dia turun Tuhan Yesus itu sedang berbicara mengingatkan kepada Nicodemus eh sorry mengingatkan kepada Nicodemus bahwa dia itu memiliki pengetahuan ilahi sebab dia memang berasal dari sana ya jadi saudara pertanyaannya adalah apakah Yesus betul-betul naik ke surga di dalam perkataannya ini tidak ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat itu kepada Nicodemus bukan berarti eh tunggu dulu ya Nicodemus saya tak naik dulu ke surga terus turun lagi nah sekarang aku beritahu kamu tidak Tuhan Yesus di situ itu berbicara tentang asal-usulnya berbicara tentang otoritas perkataannya tidak ada seorang pun yang pernah turun dari surga selain daripada selain daripada dia yang turun dari surga tidak ada seorang pun yang pernah naik ya nah saudara John Calvin di dalam tafsirannya menjelaskan ayat ini harus saya kutipkan agak panjang karena ini prinsip yang penting dia mengatakan saudara bagaimana mungkin Yesus kok bisa ngomong di dalam kemanusiaannya ya ini menuju kepada ilahinya dan Yesus ketika ngomong kepada Nicodemus itu kan di dalam kemanusiaannya eh Nicodemus tidak ada seorang pun pernah naik selain daripada dia yang pernah turun Yesus dalam wujud manusia kok dia bisa dan berani mengatakan tidak ada orang naik dan turun ini kan ilahi divine nature kok bisa Tuhan Yesus berkata seperti ini saudara inilah penjelasannya ini satu doktrin yang penting saudara yang saudara harus tahu tentang Kristus satu prinsip yang disebut dengan sharing the property komunikatio idiomatum saya jelaskan Calvin menjelaskan seperti ini apa yang menjadi milik satu natur di dalam diri Kristus diperhitungkan diaplikasikan kepada yang lain kita tidak akan menemukan penjelasan yang lebih baik dari ini maksudnya gini Tuhan Yesus ala kita ini ketika dia datang ke dalam dunia dia akan memiliki dua natur di dalam dirinya ilahi 100% sekaligus pada saat yang sama manusia 100% ini kristologi yang benar jadi bukan ilahi 50% manusia 50% keliru loh ya Kristus itu adalah ala selama-lamanya 100% ketika dia inkarnasi dia ditambahkan natur manusia 100% seperti kita bisa lelah bisa lapar haus bahkan bisa mati mengalami kematian dua natur ini saudara ilahi dan manusia ini ada di dalam satu pribadi Yesus maka bagaimana kita membedakan ketika kita baca Alkitab ini yang ngomong Yesus dalam konteks manusia atau Yesus dalam konteks ilahi kadang-kadang Yesus ngomong aku lapar aku haus pasti jelas itu yang dalam konteks kemanusiaannya kadang-kadang katakan dalam Alkitab Yesus tahu isi hati mereka jahat berarti di dalam konteks keilahiannya jadi antara dua sifat dua natur ini ilahi dan manusia ini saudara kadang-kadang bahkan sering kali itu disebut dengan sharing the properties eh sorry sharing the properties apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh salah satu natur di dalam Kristus entah ilahi atau manusiawi diperhitungkan kepada natur yang lainnya saya kasih analogi contoh seperti ini saudara kalau kita ketemu orang gila saudara atau orang yang mengalami gangguan jiwa kalau kita ngomong orang itu sakit jiwa betul ya ketika saudara menilai seseorang sakit jiwa apakah saudara cuma menilai oh yang sakit itu jiwanya tok tubuhnya enggak 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 kan seperti ya ketika saudara menjudge seseorang sakit jiwa ya berarti seluruh dirinya dia saudara tidak berani dekat-dekat kepada dia oh enggak apa-apa dia aman kok yang sakit jiwa yang sakit kan jiwanya tubuhnya enggak apa-apa sehat ya enggak betul kan itulah sebut dengan teori prinsip komunikatio idiomatum sharing the property apa yang dimiliki satu natur dalam Kristus diperhitungkan kepada natur yang lain maka ketika Yesus ngomong kepada Nicodemus di dalam bagian ini Yesus kan ngomong dalam konteks yang sebagai manusia kok berani dia ngomong enggak ada seorang pun yang turun selain daripada dia enggak ada seorang pun yang pernah naik selain daripada dia yang pernah turun kok berani ngomong seperti itu Calvin memberikan satu tafsiran itu adalah karena prinsip komunikatio idiomatum apa yang menjadi properti satu natur manusiawinya diperhitungkan di dalam natur keilahian jadi Kristus di dalam ayat ini saudara bukan betul-betul oh tunggu dulu ya Nicodemus saya tak naik dulu lalu dia turun nah baru percaya enggak kamu saya naik turun naik turun enggak jadi Kristus di dalam bagian ini itu menunjukkan prinsip apa yang dia katakan sebagai manusia di dalam kemanusiaannya itu juga berlaku di dalam konteks natur ilahinya ini penjelasannya saudara tidak ada yang lain Pak Kristus berani mengatakan kalimat itu ya jadi saudara di dalam Yohanes 3 13 ini bukan dimengerti di dalam konteks seperti Faustus Sosinus tetapi Yusus sedang menunjukkan asal-usul jati dirinya jadi problem Sosinus terbesar di dalam Kristologinya dia adalah menolak keilahian dan kekekalan Yusus ini saudara fatal luar biasa karena dia menolak keilahian Yusus dan dia menolak kekekalan Yusus reeksistensi Yusus maka ia harus perhatikan saya garis bawai ia harus mentafsirkan ayat-ayat ini Yohanes 3 Yohanes 6 tadi itu secara hurufia Yusus benar-benar naik turun naik turun ke surga padahal ayat ini tidak seperti itu Yusus cuma ngomong kepada Nicodemus kamu jangan meragukan aku Nicodemus tidak ada orang yang pernah naik ke surga selain pada yang turun yaitu anak manusia Yusus sedang menunjukkan otoritas dirinya ya jadi kesalahan tafsiran yang luar biasa saudara nah sekarang bagaimana dengan Yohanes 6 ayat kedua yang tadi dikutip oleh Faustus Sosinus nah kembali lagi saudara Faustus Sosinus comot-comot ayat sekarang saya berikan konteksnya sebenarnya Yohanes 6 ini panjang sekali saya berikan cuma 4 ayat kalau saudara baca ini baru saudara akan ngerti oh maksudnya gini inilah roti yang telah turun dari surga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati bareng siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya ini kan Tuhan Yusus ya yang ngomong semuanya ini dikatakan Yusus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat sesudah mendengar semuanya itu banyak murid-muridnya yang berkata ini saudara ini kuncinya banyak murid-murid Yusus yang berkata perkataan ini keras siapakah yang sanggup mendengarkannya Yusus yang di dalam hatinya tahu kalau murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu tentang hal itu itu apa hal itu ya ini perkataan Tuhan Yusus kamu makan roti mati kecuali kamu makan roti kamu akan hidup selama-lamanya makan roti tubuhnya dia bersungut-sungut akan hal itu berkata kepada mereka adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu ya dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia berada sebelumnya nah ini baru jelas oh ini Tuhan Yusus ini bukan ngomong oh tunggu dulu ya saya tak naik lalu turun lagi bukan jadi saudara konteksnya Tuhan Yusus dibicara tentang roti hidup the living breath dan Yusus menilai kamu lihat nenek mau yangmu makan roti mana kemudian kena tapi siapa makan roti ini yaitu dirinya dia akan hidup selama-lamanya murid-muridnya bingung saudara ini Tuhan Yusus ini ngomong apa perkataan ini tidak perkataan ini keras tidak mengerti lalu Tuhan Yusus menegur kamu baru mendengar kalimat seperti itu aja imanmu sudah goncang kamu sudah bingung kamu sudah bersungut-sungut bagaimana nanti kalau kamu melihat anak manusia itu naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada jadi Tuhan Yusus ini bukan betul-betul naik ke surga jadi Tuhan Yusus ini sedang berbicara saudara tentang dua hal pertama konteks ayat ini tidak menunjukkan Yusus naik turun ke surga sebaliknya ayat ini Tuhan Yusus sedang menegur peringatan kepada murid-murid yang tidak bisa memahami perkataan Tuhan Yusus di ayat-ayat sebelumnya ini tadi sudah saya jelaskan sekarang lebih dalam lagi apa arti anak-anak anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada ini kan ayat yang dipermasalahkan oleh Sosinus saudara pertama ayat ini menunjuk kepada pre-eksistensi dirinya ini tafsiran Donald Kerson saudara dari ketika Tuhan Yusus ngomong kamu mendengar perkataan tentang roti hidup saja sudah bersunggut-sunggut sudah tidak ngerti bagaimana kalau kamu nanti melihat anak manusia betul-betul naik ke tempat dia yang ada sebelumnya berarti Tuhan Yusus sedang menunjuk kepada pre-eksistensi atau kekekalan dirinya ini yang pertama tafsiran kedua yang lebih dalam saudara ketika Tuhan Yusus mengatakan kalimat itu anak manusia akan naik ke tempat di mana dia berada sebelumnya seolah-olah kan menunjuk kepada naik kembali ke surga kenaikannya tapi lebih dari itu ayat ini Tuhan Yusus sedang menunjuk kepada kematian saudara inilah tafsiran yang muncul di dalam beberapa orang termasuk salah satunya Thomas Constable Tuhan Yusus di dalam kalimat ini menunjuk kepada bodily ascension kenaikannya secara tubuh pada waktu dia setelah bangkit tetapi kemungkinan dia juga berbicara tentang penyalipannya ini saudara ketika Tuhan Yusus berkata bagaimana mungkin kamu nanti bisa memahami anak manusia akan naik ke tempat dia berada sebelumnya sebenarnya Tuhan Yusus sedang menuju atau berbicara tentang kematian atau penyalipannya crucifixion kenapa? karena di dalam banyak perkataan Tuhan Yusus misalkan dalam Yones 3 ayat 14 Tuhan Yusus memakai bahasa metafora untuk menunjukkan akan kematiannya sama seperti ular tembaga ditinggikan anak manusia juga akan ditinggikan itu menunjuk kepada penyalipannya maka tidak tertutup kemungkinan di dalam bagian ini Tuhan Yusus berbicara bukan sekedar kenaikannya nanti setelah bangkit tapi juga berbicara tentang kematiannya jadi Donald Kersen di dalam tafsirannya mengatakan satu kalimat menjelaskan bagian ini saudara ini jika murid-murid Yusus menemukan perkataan Tuhan Yusus otoritasnya bahkan kalimatnya itu sangat ofensif sangat menyerang nenek mau yang mau makan roti tapi mati tapi bareng siapa makan roti ini dia tidak akan mati selama-lamanya oh ini kan kontroversial saudara ini kan kalimat yang ofensif maka Kersen mengatakan apa yang mereka pikirkan apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka melihat Yusus di atas salib sebagai jalan dia naik ke tempat dia berada sebelumnya ini adalah supreme skandal skandal yang paling hebat yang tidak bisa dipahami manusia nah ini loh konteksnya paham ya jadi inilah konteksnya Yusus ngomong bukan Tuhan Yusus betul-betul naik turun naik turun seperti yang diajarkan oleh Faustus Sosinus tidak Tuhan Yusus sedang menegur murid-muridnya maka saudara kesimpulan kita pada malam hari ini pertama teori Faustus Sosinus tentang pre-ascension ascension of Christ tidak ada dukungan di dalam Alkitab acaran ini lebih didasarkan kepada penolakan Sosinus terhadap keilahian Kristus ini kesimpulan saya yang pertama Yesus hanya naik sekali setelah dia bangkit dari kematian kedua kesimpulan ayat-ayat yang dijadikan dasar oleh Faustus Sosinus ditafsirkan out of context di luar konteks barusan saya tunjukkan konteksnya Yohanes 3 seperti itu konteksnya Yohanes 6 seperti itu tapi bagi Sosinus tidak penting pokoknya ada naik turun naik turun comot saja jadi dasar teori tidak boleh ketiga simpulan Alkitab mencatat selama pelayanan Tuhan Yesus Tuhan Yesus hanya satu kali naik ke surga yaitu setelah kebangkitannya jadi bukan sebelum disalib sebelum mati Tuhan Yesus naik turun naik turun tidak tidak ada Alkitab mengajarkan seperti itu terakhir dari yang terakhir di depan tadi saya mengatakan Faustus Sosinus hidup sejaman dengan John Calvin Bapak Reformator maka saudara kedua orang ini rupanya pernah berelasi saudara di dalam buku-buku yang saya pelajari saya baca mempersiapkan bahan ini William Cunningham menuliskan ternyata John Calvin itu pernah menulis sebesurat kepada Faustus Sosinus ketika Sosinus itu mungkin ada di dalam penjara dan sebagainya suratnya panjang saudara saya kutipkan cuma sebagian kalimatnya seperti ini engkau jangan ini Calvin yang ngomong kepada Sosinus engkau jangan mengharapkan aku untuk membalas semua pertanyaan-pertanyaanmu yang bersifat monstrous monster ini bahasa kamu jangan mengharapkan aku untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaanmu yang yang konyol atau yang bodoh atau yang apa yang monstrous you propose to me yang kau berikan kepada aku nah ini saudara I am greatly grieved aku sangat sedih sekali bahwa orang yang bertalenta seperti kamu Faustus Sosinus yang Tuhan berikan kepada engkau kepandayan dan sebagainya kamu pakai hal-hal tersebut bukan hanya untuk memikirkan hal-hal yang bested hal yang sia-sia hal-hal yang tidak penting sama sekali tapi kamu pakai juga untuk spekulasi memikirkan spekulasi yang berbahaya pernicious speculation ini yang saya garisbawahi saya harus dengan serius menasehatkan kamu seperti yang sudah aku pernah lakukan sebelumnya kecuali kamu secara cepat bertobat dari kesalahan ini engkau akan membawa kesulitan dan kesusahan bagi dirimu sendiri ini satu potongan dari surat Calvin kepada Sosinus yang mengharapkan Faustus Sosinus itu bertobat dari ajarannya yang sangat menyesatkan tapi Sosinus tidak bertobat saudara saudara inilah materi saya pada malam hari ini tentang pre-ascension of Christ di dalam pemikiran seorang yang bernama Faustus Sosinus saya harap ini boleh membukakan wawasan kepada kita bahwa oh ternyata orang bisa memikirkan tentang kenaikan Tuhan Yesus itu sampai begitu aneh luar biasa oke silakan mungkin ada yang mau bertanya terima kasih bapak ibu yang terkasih dalam Tuhan mungkin hari ini ada banyak yang berpikir gini gohen ini kok materi berat banget ya teman-teman sebenarnya kalau kalian bisa yang bisa on cam yang di zoom on cam ini ada sekitar 24 lebih selamat malam Musa Ruslan Musa Ruslan ada bisa ya bisa tampilkan juga ya nah begini teman-teman ya hari ini memang seminar teologi membahas cukup berat tetapi mau memberitahukan apa yang pertama adalah pasti bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah sesuatu fakta ya dan itu tidak bisa dipungkiri dan ternyata banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang menyerang mungkin ada beberapa yang berpikir gini Pak Calvin loh apa mungkin itu kan ajaran tahun-tahun lalu masa sekarang ada nah kalau saya nangkap tadi Pak Calvin ngomong Aryanisme itu sampai sekarang tumbuh subur sebagai Satyopah nah kalau teman-teman mau lihat yang Sosinus ini ini sudah sampai sekarang pun ada sangat ada betul ya Pak ada dan dipelihara diadopsi oleh gereja-gereja Unitarian jadi saudara harus mulai sekarang khususnya pemuda-pemuda Trinitas saya harapkan kita mulai terbuka untuk belajar hal-hal seperti ini karena ini penting saudara kalau saudara tidak mengerti ini nanti saudara anggap semua gereja podoai tidak ada gereja-gereja unitarian itu di Indonesia ada unitarian dari kata asalnya uni berarti satu denominasi ini itu ajarnya persis seperti Sosinian menolak salah satunya menolak doktrin Tritunggal jadi saudara kalau gereja menolak doktrin Tritunggal perhatikan Kristusnya pasti tidak beres Kristus itu pasti bukan Allah dan roh kudusnya juga pasti tidak beres mau namanya Saksi Jehova mau namanya Sosinian unitarian intinya podo terima kasih